Selamat datang di channel cara tutorial teknologi Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari Baik untuk belajar maupun bekerja Namun sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai Oke pada video kali ini saya akan membahas 24 rumus Excel yang paling sering digunakan Terutama di tempat kerja ya Untuk para admin ini harus Anda kuasai Rumus yang pertama adalah sum Sum ini fungsinya untuk menjumlahkan caranya Sama dengan kemudian sum Kurung buka Kemudian kita blok Mana yang mau dijumlahkan Kurung tutup, enter Selesai seperti ini Atau pakai tombol auto sum yang ada di sini Kita tinggal blok saja Mana yang mau dijumlahkan Kemudian klik tombol auto sum Seperti ini gampang ya Selanjutnya tinggal digeser Ini ke bawah Ke pinggir juga sama Seperti ini di blok Kemudian tekan tombol auto sum Kemudian kita lanjutkan seperti ini Di copy paste Selesai Itu rumus sum Kemudian selanjutnya yang kedua adalah sum if Nah di sini kita akan menjumlahkan berdasarkan kategori tertentu Misal di sini ada nama siswa Kemudian ada jenis kelaminnya Saya akan menjumlahkan pelajaran matematika ini berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan Bagaimana caranya? Ketikan sama dengan Kemudian sum if Kurung buka Nah langkah berikutnya kita isi range nya dengan jenis kelamin Seperti ini Di blok ya Range nya yang jenis kelamin Kemudian Titik koma Kriterianya seperti apa? Ya di sini ada dua kriteria Ada laki-laki Ada perempuan Maka kita tuliskan di sini Tanda kutip L Yang laki-laki itu L Kemudian Titik koma lagi Sum range nya mau yang mana Mana yang mau dijumlahkan berdasarkan jenis kelamin L Laki-laki yang ini Ini adalah yang matematika Kita blok Kemudian Kita kurung tutup Enter Maka Di sini Hanya yang jenis kelaminnya laki-laki Nilai matematikanya yang dijumlahkan Kita cek ya Kita buktikan ya Di sini coba pakai rumus sum Sebelah sini Ini yang laki-laki Kemudian ini Kemudian ini Kemudian ini Kemudian yang ini Kemudian yang ini Oke kita lihat Hasilnya 460 Sama ya Seperti yang ini Kemudian yang perempuan Ini juga sama ya Sum if Kurung buka Range nya Kita ambil yang jenis kelamin Seperti ini Kemudian Kriterianya Kita ganti menggunakan Perempuan Yaitu menggunakan huruf P Dalam tanda kutip Titik koma lagi Kemudian sum range nya Masih sama Yang ini Oke Kurung tutup Enter 300 Ya Kita coba buktikan Yang perempuan Di sini 1 Kemudian 2 3 4 Oke 300 Sama ya Ini tadi yang laki-laki Ini yang perempuan Selanjutnya Ya tinggal di copy saja Seperti biasa Hanya ingat Jangan lupa Menggunakan Tanda dolar Supaya tabe referensinya Tidak bergeser Ini Range nya Kita kasih tanda dolar Tekan tombol Tekan tombol F4 F4 Kemudian Enter Yang ini juga sama Ya Ini F4 Ini F4 Kemudian Enter Selanjutnya Tinggal di copy ke pinggir Ini juga sama D copy ke pinggir Oke Selesai Sum if Kemudian rumus yang kedua adalah Rata-rata Atau Average Ya tadi jumlah sudah ya Kemudian sekarang kita Rumus rata-rata disini Sama dengan Kemudian Avera G Nulisnya Kurung buka Kemudian Data yang mau kita ambil Rata-ratanya Kemudian Kurung tutup Selesai Sederhana sekali Average Kurung buka Data Yang mau kita ambil Rata-ratanya Selanjutnya Tinggal di copy kan Ini average Atau ngambil rata-rata ke bawah Ini mau ngambil rata-rata Kesamping Juga bisa Sama rumusnya Avera G Kurung buka Matika Bahasa Indonesia IPA Kurung tutup Enter Kemudian kita tarik ke bawah Oke Nah ini Titik apa namanya Angka di belakang koma Bisa kita ganti ya Seperti pada video sebelumnya Kita sudah bahas Bisa ditambah Menjadi dua angka di belakang koma Atau cukup satu angka di belakang koma Menggunakan Tombol Increase Desimal Dan Decrease Desimal Kemudian Yang keempat adalah Mencari nilai maksimal Atau nilai tertinggi Nilai terbesar Nah disini sudah ada ya Contohnya Saya ingin melihat Berapa nilai terbesar Dari pelajaran matematika Maka rumusnya adalah Sama dengan Max Kurung buka Kemudian di blok Mana data yang mau kita cari Kurung tutup Enter Nilai terbesar adalah 95 Kita lihat disini Ya yang ini Selanjutnya Tinggal digeser ke kanan Dikopi Maka didapatkan lah Untuk Bahasa Indonesia Nilai terbesarnya 90 Untuk IPA Ini 95 Oke Lanjut Ke rumus yang kelima Rumus yang kelima Adalah Min Atau mencari nilai terkecil Kebalikan dari Max tadi Sama rumusnya Hampir sama Cara penulisannya Hanya disini menjadi Min Kurung buka Kemudian di blok Kurung tutup Enter Nilai terkecil dari matematika Adalah 60 Yang ini Oke selanjutnya Sama Kita tinggal blok Nilai terkecil Bahasa Indonesia 65 Yang ini Kemudian nilai terkecil IPA adalah 60 Yang ini Nah misal kita ingin ganti nih Ini ternyata nilainya 50 Maka berubah menjadi Nilai terkecilnya 50 Secara otomatis Oke rumus yang ke enam Adalah IF Untuk IF ini Saya sudah punya tabel Disini Nilai Semua siswa Kemudian Saya ingin menentukan Atau memberi keterangan Lulus Tidak lulusnya Caranya Sama dengan Ketik disini IF Logical testnya Kita lihat Disini adalah Nilai Nilainya Ini lebih besar Dari 59 Jika nilainya Lebih besar Dari 59 Titik koma Value IF TRUE nya Nilai jika benarnya Adalah Saya ingin kasih Tanda Lulus Tanda kutip Kemudian Titik koma lagi Kemudian Value IF FALSE nya Jika tidak benar Maka Saya ingin Berikan Keterangan Tidak lulus Kurung Tutup Maaf Kurung Tutup Enter 87 Ini nilainya Di atas 59 Otomatis Dia disebut Lulus Kita lihat Disini Copy ke bawah Nah ini Karena nilainya 59 Maka disebut Tidak lulus Ini juga 55 Tidak lulus Oke lanjut Berikutnya adalah Yang ketujuh FILL Mengurutkan nomor Dengan menu FILL Biasanya kita Mengurutkan nomor Seperti ini 1 2 Enter Kemudian Kita tarik ke bawah Seperti ini Misalkan Sampai ini 500 Atau kita bisa Mengurutkan nomor Ecak Misalkan Ganjil 1 3 Maka Ketika ditarik Ini jadi 5 7 9 Dan seterusnya Bilangan ganjil Nah gimana caranya Kita ingin Mengurutkan nomor Sekaligus Tapi Misalkan kita ingin Menurutkan nomor Sampai 10.000 Atau 100.000 Misalnya Nah disini ada Nanti menu FILL Kita tinggal Tuliskan saja Angka 1 Disini Kemudian Nanti disini Ada menu FILL Di home ya Di home Ada menu FILL Kemudian kita Pilih Series Kemudian Kita pilih Seriesnya Mow row Baris ke samping Atau kolom Ke bawah Kita misalkan Pilih kolom Ke bawah Step value nya 1 Kemudian stop Value nya Misal saya ingin 100.000 5 Ya Nol nya Oke Langsung mengurutkan Sampai 100.000 Tanpa harus capai Narik Tadi Kayak tadi ya Copy Nah set Bawah ya Jadi sampai 100.000 Itu rumus FILL Kemudian Selanjutnya adalah COUN Nomor 8 COUN Adalah Kita ingin Mengetahui Jumlah Dari Berapa banyak Data yang Terisi Caranya Disini Misalkan Saya ingin Melihat Ini data yang Sudah terisi Dari 10 orang Ini berapa Yang sudah masuk Menggunakan Rumus COUN COUN Kemudian Kurung buka Nilainya disini Berapa Range nya Kemudian Kurung tutup Enter Maka nilai yang Sudah masuk Adalah 10 siswa Misal Siswa ini Belum masuk Nilainya Ada berapa orang Yang belum masuk Misalkan 2 orang Maka Disini Dia akan Memberikan Atau menjumlah Nilai yang Sudah terisi Baru 8 orang Artinya ada 2 orang lagi Yang belum terisi Yang harus Segera kita Isi Itu COUN Sederhana ya Oke Rumus yang ke 9 Adalah COUN IF Di COUN IF ini Kita bisa menghitung Jumlah data Dengan kriteria Tertentu Misal Saya ingin Melihat Berapa orang Yang nilainya 80 Range Yang ini Misal Kemudian Kriterianya Adalah nilainya 80 Enter Maka Maka yang nilainya 80 Itu ada 3 orang 1 2 3 Misal saya tambah Oh ternyata Si Rudy ini 80 juga Enter Maka dia akan Berubah menjadi 8 Disini saya Kasih keterangan Nilai 80 Oke Misal saya Ingin Rubah kriterianya Misalkan Nilai 60 Oke Sama Rumusnya Tadi Sama Dengan Count If Range Yang ini Kemudian Kriterianya Tadi Adalah Nilainya 60 Enter Ada 2 orang Yang nilainya 60 Silahkan Kriterianya Atau Yang ini Misalkan Berapa orang Yang laki-laki Berapa orang Yang perempuan Menggunakan Kriteria Tadi Oke Kemudian Rumus yang Ke 10 Adalah Rumus Proper Proper Disini adalah Kita ingin Merubah Text Disini saya Sudah ada Text Coba kita Perbesar Textnya Biar jelas Disini ada Text Saya sedang Belajar Excel Bagaimana Kalau kita Menggunakan Rumus Proper Disini Rumus Proper Ini Kita akan Mengganti Text yang Ini Saya sedang Belajar Excel Klik Disini Enter Maka Semua Huruf Di awal Menjadi Besar Saya S Besar Sedang S Juga Besar Belajar B Menjadi Besar Kemudian Excel E Menjadi Besar Itu Menggunakan Rumus Proper Kemudian Sekarang Kita ada Rumus Yang kedua Yaitu Rumus Upper Untuk Upper Kita Lihat Sama Dengan Upper Uppr Nulisnya Double P Kemudian Klik Textnya Disini Kemudian Kurung Tutup Nah Untuk Upper Ini Artinya Kita Ingin Merubah Text yang Ada Disini Menjadi Besar Semua Kapital Semua Cukup Menggunakan Rumus Upper Oke Berikutnya Yang kedua Belas Adalah Rumus Atau Rumus Lower Untuk Rumus Lower Ini Lower Kurung Buka Klik Textnya Disini Kurung Tutup Maka Hurufnya Menjadi Kecil Semuanya Yang tadinya Huruf S Di saya Ini besar Maka Ini menjadi Kecil Semua Kembalikan Dari Upper Rumus Yang ketiga Belas Adalah H Lookup Di atas Nanti ada Videonya H Lookup Dengan Pembahasan Lebih Detail Disini Rumus Lookup Kita Ingin Melihat Atau Menggunakan Tab Referensi Ini Ada Sebuah Tab Referensi Ada Golongan Pekerjaan Berdasarkan Golongan Gaji Pokoknya Sekian Beda Golongan Satu Dua Tiga Dan Empat Misalkan Si Bambang Ini Dia Baru Golongan Satu Karena Baru Masuk Maka Otomatis Keluar Gaji Poko Tunjangan Dan Selepas Secara Otomatis Berdasarkan Tabel Referensi Ini Menggunakan Rumus H Lookup Karena Tabel Referensinya Bersifat Horizontal Dari Atas Ke Bawah Seperti Ini Rumusnya Gimana Sama Dengan H Lookup Kurung Buka Lookup Valuenya Adalah Golongan Yang Ini Kemudian Titik Koma Tabel Array Adalah Yang Ini Golongan Satu Dua Tiga Dan Empat Sampai Ke Bawah Oke Kemudian Titik Koma Golongan Row 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 Indeks Nomor Dari Baris Gaji Poco Ini Ada Di Mana Gaji Poco Ini Ada Di Baris Kedua Baris Kedua Ini Baris Keduanya Adalah Gaji Poco Kemudian Titik Koma Kita Pilih False Kurung Tutup Selesai Maka Gaji Poco Untuk Golongan Satu Adalah Rp1.500.000 Kita Lihat Golongan Dua Jadi Berapa Rp2.000.000 Betul ya Golongan Dua Rp2.000.000 Golongan Tiga Rp2.500.000 Dan Golongan Empat Disini Kita Cek Rp3.000.000 Untuk Rumus Lengkapnya Cek Video Di Atas Rumus Berikutnya Yang ke Empat Belas Adalah V Look Up Ini Apa Bedanya Dengan H Look Up V Look Up Ini Tab Referensinya Dia Berada Dari Atas Kebawah Seperti Ini Vertikal Kalau H Look Up Tadi Kesamping Atau Horizontal Penggunaan Rumusnya Hampir Sama Disini Saya Ada Cara Menggunakan V Look Up Untuk Sebuah Misalkan Ini Data Transaksi Misalkan Tanggal 1 Mei Disini Berdasarkan Kode Barang Yang Ada Disini Saya Ingin Mengeluarkan Nama Barang Beserta Harganya Rumusnya Tinggal V Look Up Kemudian Kurung Buka Look Up Value Satunya Adalah Kode Barang Kemudian Tabel Array Nya Adalah Kode Barang Disini Sampai Kebawah Seperti Ini Kemudian Kolom Index Nah Untuk Nama Barang Ini Berada Di Kolom Kedua Yang Ini Satunya Kode 2 Nama Barang 3 Harga Kolom Kedua Kemudian Disini Filih False Kurung Tutup Enter Misal Saya ingin Kode Barang 1001 Maka Keluar Disini Hijab Nah Sekarang Harganya Gimana Sama Tadi Rumusnya V Look Up Kemudian Look Up Value Adalah Kode Barang Kemudian Tabel Array Nya Sama Yang Membedakan Adalah Nanti Etak Kolom Untuk Harga Ada Kolom Ketiga Tiga Kemudian Kurung Tutup Pilih False Kurung Tutup Enter Hijab Itu 150 Ribu Sama Misal Saya ganti Disini 10 10 Itu adalah Celana Olahraga Dengan Harga 50 Ribu Celana Olahraga 50 Ribu Oke Itu ya Demikian Di video Kali Ini Nanti Akan Saya Bagi Dua Ini Baru 14 Berarti Masih Ada 10 Rumus Lagi Yang Paling Populer Digunakan Admin Perusahaan Di video Berikutnya Akan Saya Bahas Terima Kasih Sampai Berjumpa Pada Video Berikutnya Terima